Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali maning Bersama channel siaga motor Wong Banjar Negara Pada kesempatan kali ini Akan membagikan perbaikan Speed E-Mobil Terutama mobil T-70SS Itu kebetulan Kalau bawa jalan rusak Dia bunyi duduk-duduk Nah ini nanti kita cek Bagaimana yang menyebabkan rusak Dan cara memperbaiki shockbacker Biar lebih nyaman dan lebih empuk Oke tonton videonya jangan sampai di skip Oke ini nanti kita akan membongkar Bagian shockbacker bagian sini Nah itu kebetulan yang sebelah kanan ini Sudah kita perbaiki Itu sebelah kanan sudah selesai Sudah kita pasang banyak kembali Ini kita yang merevionya Yang bagian Eh bagian kiri sudah selesai Kita merevionya bagian kanan saja Nah untuk melakukan kelepasan Sok di sini Tinggal kita Lepas nanti Boat yang di sini Atas ini Nanti dilepas Kalian kita ganti karet yang di sini Karet pangkon Support shockbacker namanya Nah kalau karet di sini sudah Tepes menyebabkan bunyi Duduk-duduk-duduk saat jalan Nah ini prosesnya nanti kita lepas Kita juga akan perbaiki shockbacker tersebut Soalnya shockbackernya juga keras Nggak enak Nanti kita Belajar bersama untuk Perbaiki shockbacker tersebut Kita lepas dulu Boat-boat ini kita kandungin dulu Biar Nanti pengerjaannya lebih mudah Nah nanti Boat ini dilepas Boat atas dilepas Baru nanti kita turunin shockbacker tersebut Kita cek bareng-bareng ya Nanti dulu Kita lepas dulu Bagian atas Oke Kita lepas bagian atas dulu Nah Hehehe Dia sudah jatuh Dia sudah terlepas ini masnya Ya Maaf Ini tersendirian Nggak ada yang pegang Jadinya jatuh ini Nah Ini kita lepas Nah ini Karet disini juga Sudah pada arus juga ini Nanti kita coba carikan Masih ada apa enggak Yang sebelah sana Kita sudah ganti Nah ini karetnya Ini juga sudah Rusak Nah ini shockbacker ini Nanti kita Ini Pengungsi sini Kita lepas dulu Biar enggak Ininya cepat rusak Ya Kita lepas dulu Biar enggak terlalu negang ini Ya Kita lihat dulu ini Nah ini Buat ini Klaim ini kita lepas dulu Nah ini kita lepas Supaya tidak Berbahaya Kalau jelasnya ini terlalu Kalau ini terlalu kenceng Nanti takutnya ini patah Ya Flexible remnya Kalau kita sudah lepas Seperti ini kan aman Oke Nanti tinggal kita Kendurin boot yang ini Nah ini Kalau dicek ini Keras banget ini ya Nah ini nanti Saya tunjukin caranya Biar enak Shockbacker tersebut Dan tidak mati Seperti ini ya Ini nanti kita Perbaiki barang-barang Nah Kendurin dulu Kita pasang dulu Di atas Kita pasang Boot ini Boot ini nanti kita pasang Di atas sana ya Biar Kita mudah Untuk mengendurinya Kita pasang dulu Setelah boot Asoknya kita Boot disini Untuk sementara Tujuannya Supaya kita bisa Mengendurkan boot ini Penahannya ya Seperti ini bentuknya Nah tinggal kita Akan Lepas Menggunakan kunci pipa Untuk melepasnya Kita tinggal Pasang Menggunakan kunci pipa Seperti ini Kita kendurin Bukin sini Nah kita gerakan dulu Biar bisa Berat Nah itu Sudah hampir mepet Ini kita kendurin Sekedap Nah ini sudah kendur Nah ini sudah kendur Kalau ini sudah kendur Nanti tinggal di Lepas saja Oke Sebentar dulu ya Ini sudah kendur ini Nanti tinggal Bojang atas kita lepas Baru kita turunin Shockbacker tersebut Oke Kita tinggal setelah ini Kita kendurin Sudah kendur Tinggal boot ini Kita lepas Bojang Kedua ini Kita kendurin juga Nah Boot ini kita kendurin Dua-duanya Ini kalau kita pakai impact Susah apa enggak ya Oh enggak nih Oh maaf Ini pakainya boot Empat Itu 17 Ini Kendurin dulu Maaf ya Kita tahan dulu Bootnya Nah ini sudah terlepas Oke Tinggal boot yang bawah Itu satu Ini gak bisa Harus melepasnya Pakai kunci Ini Susahnya Susahkan Nanti kita Tinggal kita lepas Shockbackernya Nanti kita harus di bawah Ya Kalau sudah terlepas Oke Oke Ini shockbacker Sudah kita lepas Tinggal kita Bersihkan saja Dulu kita lepas ini Nah Bagian lucu sini Kita kendurin Kebetulan tadi kan Sudah kita Kendurin Tinggal kita lepas saja Nanti kita bersihkan semua Dan terus olinya Nanti kita ganti Ya Ini kita lepas Terus Di dalam sini ada Ini Ada Karetnya ini Dilepas juga ini Karetnya dilepas Kalau enggak dilepas Nanti gak bisa keluar Ininya Nah ini Untuk mengunci Nah Karet pengungsinya Ini kita lepas Nah ini Karetnya sudah kita lepas Kalau sudah terlepas Tinggal kita tarik aja Ke atas Nah Ini olinya Nanti kita keluarin juga Taruh di sini Ini Olinya kita keluarin Nah itu Banyak banget ya Nanti kita bersihkan semua Olinya udah keluar Tuh Olinya keluar ya Kita bersihkan semua Satu persatu Satu persatu Nanti Sama nanti kita cek semua Itu masih betul Apakah Ini Sudah hitam Seperti ini Kita cuci saja Sampai bersih Nah ini kita Kita cuci dulu Kita cuci dulu semua Nanti kita lanjut Untuk Cara Perbaikannya Seperti apa Oke Nah ini Bagian-bagian tabung Sudah kita bersihkan Olinya sudah kita keluarin Nah terus Ini Tabung sini Juga kita sudah bersihkan Nah ini Untuk pengecekan Bagian as Di sini Selama Bagian as Di sini Nggak ada luka Atau nggak mbaret Ini Shockbacker Masih bisa Kita perbaiki Tuh Bisa di mobil T120 Futura Carry Itu sama Ya Poses pengecekannya Yang disini Bagian sini Nggak ada aus Atau nggak kosong Misalnya kita perbaiki Betul Itu yang pertama Untuk yang keduanya Kita cek Nih Untuk yang keduanya Kita cek Piston disini Kita masukkan Nah Kalau kita masukkan Seperti ini Terus kita gerakan Nah itu Masih ada bunyi Set Set Berarti ada Pemompaan Nah Nah itu Berarti masih Bagus ya Kalau masih Tapi kalau kita Dorong-dorong Seperti ini Kalau nggak ada Gerakan Atau terlalu Plung-plung-plung Berarti Piston sudah nggak Memompah Itu Baik di Perbaiki Terus Bagian sini Juga di cek Kadang sering Kali ini Bagian sini Terganjal oleh Kotoran-kotoran Maka ini harus Dibersihkan juga Itu tadi Sudah kita bersihkan Nah tinggal Kita akan mengisi Oli Di sini Kita Tinggal mengisinya Bisa Nah Kita akan mengisinya Kita menggunakan Ini Minyak 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 hemat Ini Bisa dilihat Hemat Kita isi di sini Nah ini nanti Ukurannya 300 Di posisi 300 Kita isi dulu Di angka 300 Ya Hampir Hampir ya Mak Udah Udah Kelebihan ya Kelebihan Nanti kita keluarin aja Oke Setelah ini Kita ukur Ini Di angka 300 Baru kita masukin Tabun ini Kita masukkan Lihat aja Nah dia bergangkat Nah kita masukkan Terus Olinya kita masukkan juga Ini Berlahan Bismillahirrahmanir Kita masukkan Olinya Ini lagi Proses Pemasukan Kita pulangin sedikit Nggak terlalu banyak Nah Ini tadi Kelebihan Kita pas Ambil Aparanya Enggak Pas Pas tadi Pas Kita tarik dulu Nah Seperti ini Kita tarik Biar rolinya Itu masuk ke dalam Ya Nanti kita tarik lagi Tambahin Habisin semua dulu Nah Sudah Kalau sudah seperti ini Tinggal di Tutup ini Ininya dipasang dulu ya Biasanya Kita pasang Oh ini maaf Ininya lupa ini Karet stoppernya kita pasang dulu Yang bagian dalam Kita pasang ini Nah ini Sudah masuk Terus ini Pengucinya ini Karetnya kita pasang juga Tinggal kita tarik aja Kita tarik aja ke atas Pelan-pelan Ini mas Soalnya ada anginnya Sampai anginnya keluar Sudu Nah Lihatkan dulu Ini masih ada angin Yang tersifat di dalam Kalau sudah Tinggal pengucinya Ini kita pasang Untuk pengucinya Kita pasang ini Ya Kita masukkan Nah kita pasang Masuk seperti ini Kita kensengin Biar masuk dulu Nanti baru kita cek Setelah belum Kita akan sengin Seperti itu Tinggal kita Tes Tenggak aja Kalau kita tekan seperti ini Dia harus balik Nah itu kan Mau balik sendiri Dia mau naik Terus kita tekan lagi Sampai pole Dia mau naik Seperti itu Ya Lucu Enggak lah Ini kalau seperti ini Misalnya Sokbaker kita ini enak Ini nanti Sokbakernya empuk Dia mau balik sendiri Soalnya Ya Aduh Tok Seperti itu Nanti tinggal kita akan Rakyatnya ke atas Nah posisi Di raket ini harus posisi Ini paling tinggi Ini paling tinggi nanti Tinggal kita pasang Ke unitnya Kita bawa dulu Disini Kita pasang Bojoknya dulu Supaya kita bisa Minta Bisa masang ke atas Ini kita pasang dulu Bojoknya kita pasang dulu Ya Bojoknya kita pasang dulu Ini Kita pasang dulu Ya Itu mana satu ya Oh ini Ini kita pasang juga Kita pensengin bootnya Untuk pemasangan Intinya kebalikan Dari Pelepasan tadi Kita pasang Tepat Tinggal boot yang atas Oke Tinggal boot yang atas Kita untuk mengecengin Boot ini Tinggal kita Di Bojoknya atas Jutuh Nanti atas Jutuh Baru Palingnya jutuh Dengin Bentar ya Ini lumayan Susah Sedara Ini sudah terpasang Ini sudah terpasang Seperti ini Tinggal Ini boot kita Kencengin Nah Kita kencengin dulu Kalau kita Gak seperti ini Ini gak bakalan Bisa Kencengin Ini harus dikencengin dulu Ini harus dikencengin dulu Pegangin dulu Pegangin dulu Pegangin dulu Kita kencengin dulu Sampai benar-benar kenceng Ya ini Kalau sudah kenceng Tinggal nanti Kita rapit Semuanya Spiral Dan pernya Kita rapit Kita lepas dulu Yang atas Nah Ini benar-benar Kita lepas Tinggal kita pasang Spiral ini Nah Ini Kita pasang Nah Ini Stoppin nya Sudah usah Nanti kita Benarin dulu Sebentar ya Oke Mati Oke Ini Sockbacker Sudah kita pasang Tuh Sudah kita pasang Nah untuk pemasangan Di sini Ini kita Baut yang atas Itu kita pasang Terus Itu menggunakan Dongrak seperti ini Nah Dongrak buya ini Kita harus Untuk membantu Supaya Nanti Posisi Sockbacker Bisa terakat ke atas Dan bagian atas itu Bisa dibaut Seperti itu Itu harus Kalau misal Sendiran susah Itu bisa harus Mencari Pertolongan Supaya Enggak Susah Untuk pemasangan Nah ini kita Ambil dulu Dongraknya Nanti kalau Setelah ini Kita pasang Jangan lupa Ini klaimnya tadi Yang kita lepas Dipasang lagi Terus Setelah klaim Dipasang Nanti tinggal Rodanya Kita akan Pasang Nah kita klaimnya Pasang dulu Kita kencangin dulu Klaimnya Seperti ini Mudah Tinggal kita Kita masukin Saja Nah ini Sudah Masuk Klaimnya Tinggal Banyak Kita pasang Sekalian Dicek Tirodnya Ada yang Kocak Apa Bulljuin Tirodnya Tirodnya Kita tinggal Gerakan Seperti ini Atas bawah Kalau tidak Ada gerakan Berarti Insya Allah Bulljuin Aman Terus kita putar Seperti ini Tirodnya Tirodnya Seperti itu Berarti Biringnya Masih Aman Oke Seperti itu Kira-kira Nanti kita akan Pasang Ban Terus kita Bawa jalan Seperti apa Hasilnya Oke Ya demikian Tadi Untuk perbaikan Softbackernya Sudah selesai Dan kita sudah Mencobanya Alhamdulillah Berhasil Sudah gak Bantet lagi Dan gak keras lagi Nah itu Cara pengerjaannya Seperti itu Jika mana teman-teman Belum paham Atau Kurang jelas Bisa ditanyakan Di kolom komentar Oke Sekian dulu Dari Segemotor Wang Banjarnegara Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh